Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih tiga di antaranya yang menunai banyak perhatian. Bersama saya, Fikra Nafita Kalbu. Dan saya, Cahya Ramadhani. Inilah berita populer pekan ini. Saudara, sejumlah orang tua calon siswa SMP di Makassar, Sulawesi Selatan, merasa kesulitan mendaftarkan anaknya masuk sekolah dengan sistem pendaftaran daring. Mereka pun akhirnya mendatangi pihak sekolah. Sejumlah orang tua mendatangi layanan pendaftaran siswa baru yang disiapkan di SMP Negeri 29 Makassar untuk meminta bantuan mendaftarkan anak mereka melalui sistem daring. Sejumlah orang tua siswa yang kesulitan mendaftarkan anak mereka mengaku senang dengan adanya layanan pendaftaran daring di sekolah. Menurut orang tua siswa, mereka terkendala mulai dari tidak memiliki komputer, tidak memiliki printer untuk mencetak surat pernyataan, dan mereka kesulitan untuk mengunggah dokumen data siswa. Saya tidak tahu daftar online, ternyata ada anak-anak yang bisa bantu, ya syukur Alhamdulillah. Apa tadi yang bantuan itu? Ini daftar apa ini? Ini. Berkas? Iya berkas. Itu di peringkat mulai ada di buku? Iya. Ibu tidak memperin di rumah? Tidak, tidak tahu. Tidak ada komputer? Tidak ada. Aturan atau juknis yang ada hari ini dibuka adalah jalur sonasi. Jalur sonasi, ada pun orang tua datang ini memastikan titik koordinat bagi yang bermasalah atau mereka kan di rumah mendaftar. Kalaupun misalnya ada yang datang dan ini asalnya ada OSIS, itu mereka inisiatifnya ketika mau konsultasi bagaimana caranya daftar, OSIS juga memberikan penjelasan. Sekiranya seperti itu. Sejumlah korban Arisan Bodong melapor ke Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa korban mengaku rugi mulai dari 8 hingga 40 juta rupiah. Korban investasi bodong yang melapor ke Polrestabes Makassar ini mengaku menjadi korban penipuan. Lantaran, keuntungan dari Arisan yang diikuti hingga kini belum didapatkan. Para korban mengaku tergiur mengikuti Arisan ini lantaran diiming-imingi keuntungan yang besar. Mereka dijanjikan akan mendapat keuntungan 10 juta rupiah saat tanggal Arisan yang telah ditentukan. Hingga saat ini jumlah korban Arisan Bodong ini mencapai 30 orang dan dugaan kerugian mencapai 800 juta rupiah. Keseluruhan member 800 juta lebih. 800 juta lebih, iya. Modal saja. Keuntungan tidak. Kalau mau dibulatkan dengan keuntungan mungkin hampir sekitar 2M. Karena banyak member. Dan ini kita khawatirkan juga ada beberapa korban yang belum tahu ini masalah. Jadi kemungkinan kalau misalnya sudah tersebar ini bisa jadi ada korban yang beri. Saat Res Kimpol Res Pelabuhan Makassar menangkap dua pelaku penyerangan warga menggunakan busur dan panah. Kedua pelaku ditangkap di sekitar rumahnya di jalan Pajanekan Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penyelidikan polisi, sekelompok remaja terlibat cekcok usai bermain bola. Bahkan terjadi perkelahian antara mereka. Salah satu korban yang tak terima dipukul kemudian memanggil rekannya untuk melakukan penyerangan dengan menggunakan busur dan panah. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Makassar dan terancam pidana hukuman 6 tahun penjara. Sementara korban diketahui masih merupakan anak di bawah umur. Kedua pelaku ini sialnya RS1 umur 18 tahun, yang kedua itu MH, MF umurnya 19 tahun, dewasalah. Jadi pasal yang disangkakan itu kita undang-undang perlindungan anak karena kebetulan korban ini masih umur 14 tahun. 14 tahun. Jadi kita kenakan undang-undang perlindungan anak, kita pasang pasal 76 di undang-undang nomor 35 tahun 2014. Itulah tadi tiga informasi populer dalam satu pekan ini. Simak terus berbagai informasi lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Fikra Nafita Kalbu dan saya Cahya Ramadhani. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.